Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Siti Nuriani dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 Nah sebelum dimulai seperti biasa kalian siapkan dulu ya alat tulisnya Kemudian kalian silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Nah sekarang kita mulai yuk belajarnya Di dalam pembahasan Indonesia pada masa Hindu-Buddha sesuai yang sudah disampaikan juga pada video sebelumnya Bahwa ada dua pokok bahasan yaitu tentang kedatangan proses kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia Dan apa saja kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia Nah hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia atau di Nusantara Nah ini dia kalian bisa lihat ini adalah kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia Kita akan pelajari mulai dari kerajaan Kutai sampai dengan kerajaan Majapahit Nah tapi untuk video kali ini kita akan membahas empat kerajaan terlebih dahulu Karena untuk pembahasan kerajaan Hindu-Buddha ini kita akan bagi ke dalam dua video ya Nah untuk sekarang kita akan pelajari tentang kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kalinga, dan kerajaan Sriwijaya Yang pertama adalah kerajaan Kutai ya Nah kerajaan Kutai ini perlu kalian ketahui bahwa kerajaan Kutai itu terbagi ke dalam dua yaitu Kerajaan Kutai Marta Dipura yang beragama Hindu lalu Kutai Kartanegara yang beragama Islam Nah sekarang coba kalian perhatikan ya video ini, ini di tampilan video kalian ini, ini ada peta ya Nah peta ini adalah peta atau lokasi dari kerajaan Kutai yang diperkirakan terletak di tepi sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur Nah pada masa kejayaannya, kerajaan Kutai ini memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas Yaitu mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur Raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Kutai itu bernama Kudungga Nah setelah pengaruh Hindu masuk di Indonesia, Kudungga ini mendeklarasikan dirinya sebagai seorang raja Selain itu, Kudungga menetapkan pergantian kekuasaan di Kutai harus dilakukan secara turun-temurun Sebagaimana sistem kerajaan Nah silsilah raja-raja Kutai dapat diketahui berdasarkan temuan Yupa Karena Yupa ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai Nah setelah Kudungga wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama As Wawarman Berdasarkan sumber-sumber sejarah, kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia Nah kerajaan Kutai ini mencapai puncak kejayaan pada saat Mula Warman menjadi raja Nah Mula Warman ini merupakan penganut Hindu yang taat Bahkan pada saat itu ia pernah mengadakan kurban sebanyak 20 ekor lembu untuk para Brahmana Mayoritas masyarakat di kerajaan Kutai ini menganut agama Hindu-Shiwa Yang selanjutnya yaitu yang kedua kerajaan Tarumanegara Kerajaan ini ada sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi Kemudian Purna Warman adalah raja terkenal dari Tarumanegara Nah perlu kalian ketahui bahwa setelah kerajaan Kutai berkembang di Kalimantan Timur Di Jawa bagian Barat juga muncul kerajaan Tarumanegara Nah kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian Barat Kalian bisa lihat ya di peta yang ada di video ini Nah berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan Letak pusat kerajaan Tarumanegara itu diperkirakan berada di antara sungai Citarum dan sungai Cisadane Kalau mengingat namanya Tarumanegara Dan kata Taruma ini mungkin berkaitan dengan kata Tarum yang artinya nilai Nah kata Tarum ini dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat Yaitu sungai Citarum Nah kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman Pada 358 Masehi Jaya Singawarman ini memerintah Tarumanegara hingga 382 Masehi Kerajaan Tarumanegara kemudian mulai mengalami kemunduran Yaitu pada saat sepeninggal dari Raja Purnawarman Yaitu pada saat pemerintahannya atau kerajaannya itu dipegang oleh Tarusbawa Nah kemudian perekonomian Kerajaan Tarumanegara ini bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan Pada saat pemerintahan Raja Purnawarman Sektor pertanian ini mengalami perkembangan pesat Nah dalam prasasti Tugu itu disebutkan bahwa Raja Purnawarman pernah memerintahkan rakyatnya untuk membuat saluran gomati Yaitu sepanjang 6.112 tombak Sekitar kurang lebih 12 km Nah pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 21 hari Nah pembangunan saluran gomati ini memiliki arti ekonomis bagi rakyat Tarumanegara Saluran gomati ini berfungsi sebagai sarana pengairan Dan pencegahan banjir serta sarana lalu lintas pelayaran antar daerah Nah selanjutnya coba kalian perhatikan gambar prasasti yang ada di bawah ini Nah gambar tersebut salah satunya yaitu ada prasasti Ciaruten Salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara Nah selain itu pun masih ada prasasti lain Seperti prasasti Tugu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Cianten, Jambu ya Prasasti Jambu, kemudian Prasasti Cidang Hiang dan Prasasti Pastirawi Nah di dalam salah satu prasasti yaitu Prasasti Ciaruten Terdapat jejak telapak kaki raja Purnawarman yang melambangkan penjelmaan sebagai Dewa Wisnu Nah berdasarkan informasi pada prasasti tersebut Agama Hindu yang berkembang di Kerajaan Tarumanegara adalah Agama Hindu Waisnawa atau Hindu Wisnu Akan tetapi agama Hindu hanya berkembang di kalangan istana atau keluarga dan kerabat kerajaan saja Sementara itu sebagian besar penduduk Tarumanegara masih menganut kepercayaan asli Yaitu animisme dan dinamisme Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara ini diserang oleh Kerajaan Majapahit Dan selain itu pun tidak adanya penerus dari Kerajaan Tarumanegara Kerajaan berikutnya yaitu Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing Pada saat abad ke-6 sampai dengan abad ke-7 Masehi Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang berada di pantai utara Jawa Tengah Antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara Pendiri Kerajaan Kalingga adalah keturunan dinasti Shailendra Yang nantinya menjadi penguasa Kerajaan Mataram Kuno Menurut berita Tiongkok Pada masa 674 Masehi Kerajaan Kalingga itu dipimpin seorang ratu yang bernama Ratu Sima Ratu Sima menjalankan pemerintahan secara tegas, keras, adil, dan bijaksana Salah satu aturan yang diterapkan Ratu Sima ini adalah Rakyat Kalingga dilarang menyentuh dan mengambil barang yang bukan milik mereka Bagi siapapun yang melanggar akan mendapatkan hukuman berat Oleh karena itu ketertiban dan ketentraman di Kalingga dapat berjalan dengan baik Selanjutnya Ratu Sima ini memiliki cucu bernama Sanaha Yang menikah dengan Raja Branta Senawa dari Kerajaan Galuh Kemudian Sanaha ini memiliki anak yang bernama Sanjaya Yang kelak menjadi pendiri kerajaan dari Mataram Kuno Dan mendirikan dinasti Sanjaya Dalam perkembangannya keruntuhan Kerajaan Kalingga ini ditandai dengan wafatnya Ratu Sima Sepeninggal Ratu Sima, Kerajaan Kalingga ditaklukan oleh Kerajaan Sriwijaya Kehidupan perekonomian Kerajaan Kalingga ini bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian Karena letaknya yang berada di pesisir utara Jawa bagian tengah Ini menyebabkan sektor perdagangan maritim dapat berkembang di Kalingga Komoditas perdagangan Kalingga pada saat itu antara lain Kulit penyu, emas, perak, culabadak, dan gading Sementara itu wilayah pedalaman Kalingga yang subur Dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan kegiatan pertanian Selanjutnya yaitu kehidupan keagamaan pada Kerajaan Kalingga Jadi pada masa kejayaannya Kerajaan Kalingga ini menjadi pusat perkembangan agama Buddha di Jawa Agama Buddha yang berkembang di Kalingga ini merupakan ajaran agama Buddha Hinayana Selanjutnya peninggalan dari Kerajaan Kalingga diantaranya ada Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, dan Candi Bubrah Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinannya selain setelah wafatnya Ratu Sima Juga kemungkinannya ada akibat dari serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya yaitu pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang memiliki pengaruh di wilayah Indonesia bagian Barat Nah lokasinya ada di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional di Asia Tenggara Pada masa kejayaannya Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka, Tanah Genting Krak, dan Selat Sunda yang menjadi urat nadi perdagangan di Asia Tenggara Pendiri dari Kerajaan Sriwijaya yaitu Dapun Tahiyang Sri Jaya Nasa Kemudian Raja terkenalnya yaitu bernama Raja Balaputra Dewa Nah Balaputra Dewa ini adalah keturunan dari dinasti Shailendra Yaitu putra dari Raja Sumaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya Hal tersebut diterangkan dalam Prasasti Nalanda bahwa Balaputra Dewa adalah seorang raja yang besar di Sriwijaya Selanjutnya Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi pusat pengajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya adalah Aliran Mahayana Lalu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya diantaranya ada Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, dan Karangberahi Kemudian ada juga bangunan Candi yaitu Candi Muaratakus dan Wihara Nagipatana Kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa hal yaitu antara lain keadaan sekitar Sriwijaya berubah Tidak lagi dekat dengan pantai Hal ini disebabkan Aliran Sungai Musi banyak membawa lumpur Akibatnya Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan Selain itu pun banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri Hal ini disebabkan terutama karena melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya Sehingga pengawasan semakin sulit Kemudian dari segi politik beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain Contohnya yaitu dari Kerajaan Chola Nah itu dia penjelasan mengenai Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia Tadi kita sudah mempelajari 4 kerajaan yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Kalinga dan Kerajaan Sriwijaya Nah video berikutnya kita akan membahas selanjutan masih dari materi tentang Kerajaan Hindu-Buddha juga Video berikutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram Kuno Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit Nah oleh karena itu kalian pastikan dulu untuk menonton atau mendengarkan penjelasan materi Dari penjelasan materi bab tentang Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini Nah bagi kalian yang ketinggalan silahkan kalian langsung cek saja video di playlistnya Yaitu materi sejarah Indonesia di kelas 10 Sampai jumpa lagi dalam pembahasan video bagian kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh